assalamualaikum wr wb assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saudara-saudara pemirsa SCTP dimana pun anda berada kita saksikan dulu untuk kali ini PWTW Worldwide diprediksi bakal hadir tanggal 17 Februari 2022 ya kira-kira bakal ada siapa aja sih yang bakal masuk ke PWTW edisi 17 Februari 2022 oke penasaran kalian simak sampai habis video kalian tapi yang belum subscribe jangan lupa klik dulu tombol subscribe ya oke, makasih dan langsung saja Disini kita bahas 11 pemain Yang kiranya bakal masuk ke prediksi Yang pertama ada Kieran Ambape Sanggurukur Ninja Terus juga ada Rahim Sterling Yang lagi moncar nih guys Terus juga ada Alisson Becker Ada juga Kieran Trippier Ada Nabil Fekir Ada Sebastian Haller ya guys ya Oke pemain yang lagi on fire juga di UCL Terus juga ada Zakagni Ada juga Florian Wirz ya guys Tidak menutup kemungkinan 2 kali masuk PWTW Karena Paut Ores pun minggu kemarin 2 kali masuk ke PWTW Terus juga ada Hermoso Ada Anthony Gordon Dan juga Bokema Dan ingat ini statusnya masih prediksi Mau dianggap Hoak pun tidak apa-apa Karena ini statusnya masih prediksi Oke Tapi disini cuma gambaran awal aja untuk kalian ya Oke langsung kita bahas mengenai max ratingnya Disini ada Bokema rating awal 82 Max rating yaitu 91 ya Kalian bisa lihat disini Oke nice banget dengan status pemain gold ball Next juga ada Anthony Gordon rating awal 86 Max rating yaitu 93 Gordon Oke selain Gordon yang ketiga ada Hermoso Hermoso rating awal 87 Max ratingnya yaitu 93 Oke cetak gol Salto ya guys ya yang keren banget Keren 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 Oke selain Hermoso ada siapa lagi ada Zakagni rating awal 88 Max ratingnya yaitu 93 Oke belum overrate kita lihat Terus juga selain Zakagni ada juga Nabil Fekir pemain dari Real Betis Rating awal 90 Max rating yaitu 95 Oke dan selain siapa nabil Fekir Ada Sebastian Haller ini pemain striker yang wajib kalian dapetin Karena lagi on fire On fire On fire pokoknya guys ya Oke selain di Liga Belanda dia juga On fire di UCL juga guys Nah BTW mengandung UCL POTWnya pun kayaknya bakal masuk gitu guys Dua POTW kayaknya bakal dimasukkan oleh Konami gitu guys Mau POTW UCL ataupun POTW hijau gitu guys Karena periode minggu ini itu dua Antara Liga-Liga dan juga UCL itu main gitu guys Sama waktunya Jadi kemungkinan bisa aja dua POTW dikeluarkan oleh Konami Oke balik lagi kita membahas mengenai rating dari Sebastian Haller ya Rating awal 88 Max ratingnya yaitu 95 Oke selain Haller ada juga siapa Ada Trippier ya guys ya Trippier rating awal 91 Max ratingnya yaitu 95 Oke itu selain Trippier ada juga Allison Baker ya guys ya Keeper dari Liverpool di sini lagi gacor nih guys ya Oke selain Tadi siapa Trippier Ada Allison rating awal 93 Max ratingnya yaitu 95 Oke selain Allison Baker Taker ada juga Rahim Sterling Kita keling-keling Oke nice banget Rating awal 94 Max ratingnya yaitu 98 Oke mantap banget Untuk kalian yang butuh LOF nih guys ya Oke terus selain Sterling Ada juga Florian Wirtz Yang memang bakal masuk lagi ke POTW Kabarnya ya Rating awal 87 Max ratingnya yaitu 100 Pemain ajaib dari Jerman Oke dan Tidak menutup kemungkinan Kenapa bisa masuk ke POTW kembali Karena minggu kemarin pun Pau Torres masuk lagi ya Kalau performanya lagi naik-naiknya Tidak menutup kemungkinan Konami mengeluarkan kembali POTW Pemain tersebut dulu guys ya Oke selain Wirtz ada siapa lagi Ada Killian Mbappe Sanggur-gurah Ninja Oke di rating awal 95 Max ratingnya yaitu 101 Untuk kalian yang belum dapetin Mbappe Yang masih pake Mbappe Best Player ya guys ya Kalian bisa rekrut Mbappe Kalau hadir ya Kalau hadir kalian bisa rekrut nanti ya Oke nah mungkin sampai disini aja Untuk pembahasan 11 orang pemain Prediksi 11 orang pemain Yang bakal masuk ke POTW Worldwide Edisi 17 Februari 2022 Dan kayaknya POTW UCL pun bakal keluar Untuk yang pertama kalinya Setelah POTW dikeluarkan kembali oleh Konami Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih selamat menikmati